Dan saat ini sudah bergabung dari luar studio Yunahar Ilyas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Pak Ilyas, selamat malam. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, malam. Pak Ilyas, posisi MUI terkait peristiwa ini seperti apa Pak Ilyas? Ya, MUI tadi sudah buat komersi pers. Mas, intinya MUI prihatin dan menyesalkan terjadinya peristiwa pembakaran bendera yang di dalamnya ada kalimat tauhid. Terlepas itu apakah dianggap bendera dari ormas tertentu. Tapi faktanya peristiwa itu telah menimbulkan kegaduhan. Oleh soal itu, MUI menyarankan, ini kalau mau menerima saran dari MUI, kepada Oknum yang membakar untuk secara terbuka segera minta maaf kepada umat Islam. Dan kita mendorong pihak Polri untuk melakukan proses hukum. Karena, kalau tidak cepat di proses Lepori, bisa menimbulkan kegaduhan, bisa menimbulkan konflik horizontal seperti yang sudah kita sama-sama ikuti dari media sosial, reaksi-reaksi yang cukup keras dari pihak-pihak yang menilai kalimat yang dibakar itu bukan bendera atau bendera Hizbut Tahrir, tapi yang dibakar adalah kalimat tauhid, merupakan bendera yang sudah saja ada zaman Rasulullah SAW. Memang MUI, seperti yang diterangkan oleh Kadib Humas Polri tadi, dari pemeriksaan pada pelakunya, mengatakan mereka membakar bendera Hizbut Tahrir Indonesia. Tetapi kan di dalam bendera itu tidak ada tulisan Hizbut Tahrir Indonesia, yang ada hanyalah kalimat tauhid. Nah, inilah yang menimbulkan masalah. Nah, oleh sebab itu, langkah baiknya kalau oknum yang melakukan minta maaf, kan tidak ada salahnya. Karena tidak ada orang yang tidak bersalah, tapi sebaik orang yang bersalah adalah orang yang minta maaf. Nah, dan kepada semua pihak, Maju Selama Indonesia menyuruhkan supaya tenang, jadi jangan melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan. MUI memberikan apresiasi, ada ekspresi tidak suka karena membela kalimat tauhid. Tetapi kita minta supaya bersabar, karena polisi sudah melakukan proses hukum. Dan Maju Selama Indonesia juga meminta tolong kepada tokoh-tokoh ormas, para ulama, kiai, ustad, untuk bisa menenangkan masa masing-masing, supaya tidak terjadi konflik, tidak merusak suasana kebersamaan anak bangsa, dan apalagi bisa merusak ukuah Islamia. Nah, intinya itu sikap MUI yang disampaikan tadi. Pak Ilyas, apakah kemudian sikap MUI ini tadi kemudian sudah disampaikan juga kepada teman-teman Polri, dan akan dijadikan landasan untuk penyelidikan yang akan dilakukan kepada oknum para pelaku? Atau para pelaku ini? Ya, peterangan Pak Irjen Setio tadi begitu. Mereka sudah mulai, Polres Garut sudah mulai memanggil ketua panitia, memanggil pelaku, dua orang pelaku, dan statusnya masih menjadi saksi. Mereka akan terus memproses itu. Bagi kita, ya terserahlah bagaimana penilaian Polri dalam penyelidikannya, apakah memang yang dibakar itu bendera Hizbut Tahrir, atau bendera Tauhid, tetapi yang fakta yang dilihat oleh Maju Selama Indonesia, tidak ada tulisan Hizbut Tahrir di situ. Oke. Pak Irjen, apakah kemudian permintaan maaf itu dari Banser saja, atau kemudian induknya, Nah, Datul Ulama, saran dari MUI? Tidak, MUI tidak menyarankan organisasinya, tapi cukup orang yang bersangkutan saja. Oke. Karena kita juga meyakini tidak mungkin ada perintah dari organisasi. Oke, oke. Jadi MUI juga melihat bahwa ini ketidaksenajaan, atau kebablasan saja ya? Itu saja. Iya, karena memang kita memahami mungkin anak muda, euforia, kebablasan, tidak mikir panjang gitu ya, apalagi dalam suasana ramai-ramai begitu. Oke, oke. Baik. Dan itu dilakukan secara terbuka sesegera mungkin gitu ya, Pak Ilyas ya? Jadi kita minta Polri lakukan proses hukum cepat, adil, dan profesional. Pak Ilyas, pesan kemudian untuk mereka yang mungkin juga sudah menerima banyak sekali informasi di media sosial, mungkin ada yang benar, ada yang tidak, lalu tersulut. Apa pesannya, Pak Ilyas? Ya, kita tetap menjaga kondisi, jangan terprovokasi, jangan ada yang memprovokasi juga. Kita menjaga ketanangan, karena kan Indonesia kan negara hukum, ada aturan-aturannya, termasuk juga kita serahkan kepada Polri apakah boleh seseorang atau pihak tertentu membakar walaupun beberapa orang lain yang tidak disukai. Karena bagaimanapun di negara hukum itu swasta tidak boleh melakukan eksekusi apapun. Jadi kalau kita anggap ada yang melanggar hukum, ya kita tinggal melaporkan biarlah aparat penegak hukum yang menindak kalau memang ada aturan-aturan yang dilanggar. Soalnya kalau masing-masing kelompok melakukan eksekusi sendiri, itu tinggal kuat-kuatan saja, mungkin di satu tempat kuat bisa melakukan, di tempat lain mungkin dilakukan orang juga kepada kita. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Majelis Ulama Indonesia akan menimbulkan konflik horizontal. Jadi mohon masing-masing bisa menahan diri dan bersabar. Oke, baik. Terima kasih Pak Yunahar Ilyas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sudah berbincang dengan kami di CNN Indonesia Prime News.